Pelaku adalah Brigpol JP yang bertugas sebagai anggota Intelkam KSKP Bakau Polres Lampu Selatan. Kabit Propang Polda Lampung, Kombespol Joas Verigo Panjaitan memastikan saat ini pelaku tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Pemeriksaan di Provang, ada informasi itu, Pemeriksaan di Provang, Propos, takut ke tempat kejadian berdarah dan dicek memang anggota peluang, takut dikawal. Sebelumnya insiden ini terjadi saat pelaku Brigpol JP ingin memastikan senjata api tersebut dalam keadaan kosong peluru sebelum menyerahkan kepada rekannya sesama anggota di lokasi Universitas Bandar Lampung. Tak disangka peristiwa tersebut justru menyebabkan peluru nyasar ke salah satu mahasiswa yang sedang berada di kantin. Saat ini korban tengah dirawat di Rumah Sakit Urib Sumuharjo Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan intensif. Sidi Tania, DKI Aditya, Kompas TV, Lampung.